1, 2, 3, let's go! Dari Implora Seamless Liquid Foundation ini Jangan lupa subscribe dulu tombolnya disini Oke? Kalau ada subscribe langsung aja kita mulai ke videonya Di kotaknya ini tertulis kalau dia itu adalah Medium Poo Full Coverage Foundation 33ml Seamless katanya jadi nggak dempul Formulanya ringan, mampu menyamarkan noda hitam Pori-pori dan warna kulit yang tidak merata Tampilan matte menyatu dengan kulit dan tahan lama Nggak sabar banget aku untuk coba Ini aku pake yang shadenya 240 Warm Beige Oke, kalau dari packaging dalamnya sendiri Dia bentuknya adalah seperti ini Menurut aku mirip sama brand sebelah Kita sebut aja dia Makeover Mirip menurut aku packagingnya Karena dia bentuknya itu kayak frosted glass bottle Terus juga bentuknya mirip banget Sama yang serisnya Makeover yang Power and Stay Palmnya orang hitam ada tutupnya juga Tapi menurut aku ini bagus banget Mengingat kalau si Makeover itu harganya sekitar 100-120-100an ribu lah Kalau ini tuh di bawah 50 ribu udah dapet packaging yang sama Semoga isinya juga bagus dan nggak mau kecewakan gitu ya Oke, nggak usah berlama-lama lagi kita coba aja langsung di muka aku Sebelumnya muka aku udah aku kasih skincare dan juga primer Dan sunscreen juga udah Jadi kita langsung coba aja si foundationnya Satu pahamnya segini Ini tadi aku pake yang shadenya 240 Warm Beige Seperti biasa aku langsung mengaplikasikan pake sponge aja Oke, ini dia pemakaian foundationnya di setengah muka aku Menurut aku ini hasilnya medium Cuman sepertinya ini bisa di build Jadi kalau misalkan tadi dia build medium to full Kayaknya nggak menurut aku Cuman ayo kita build ya Nah ini dia setelah tadi aku build Dan ternyata dia bisa untuk di build menurut aku Terus juga nggak keki Tapi yang full banget juga nggak sih menurut aku Tapi warnanya bener-bener matching banget sama kulit aku Dan aku merasanya ini nyaman di muka aku Tapi aku bakal coba dulu pake yang sebelahnya lagi Karena yang ini masih beforenya belum pake apa-apa Yang ini udah pake foundation Oke, ini dia pemakaian foundationnya di seluruh muka aku Aku tadi udah berusaha untuk nge-build dua kali Dua layer untuk foundationnya Jadi aku dapet hasil seperti ini Menurut aku ini nggak yang full banget-banget gitu sih Nggak lebih ke high coverage Iya, karena aku masih sedikit bisa liat bayangan-bayangan Bekas putas jerawat aku sedikit banget Tapi ini udah cukup banget menurut aku untuk kita Apalagi kalau misalnya kayak sekarang pake masker keluar rumah Pake yang terlumf-lumfabrik juga Nanti yang ada nyeplak ke maskernya sayang Ini sama sekali nggak bikin kulit aku jadi abu-abu Tadi di kotak ini dia nge-clink bahwa dia adalah tampilannya matte Yang menyatu dengan kulit dan tahan lama Oke, kalau misalnya tahan lama nanti aku akan cek lagi Cuma ini untuk matte yang tempel dengan kulit itu bener banget Jadi jadinya kayak lebih ke natural matte gitu Karena kalian bisa liat sendiri ini sedikit masih ada glow-nya Tapi kalau aku rasa ini tuh kering gitu Walaupun masih ada rasa lengket ya sedikit ini Nggak yang ngeset yang nggak lengket gitu Ini masih ada sedikit rasa lengket Dan ini juga masih tetap transfer terlihat kan Rasanya matte-nya tuh nggak yang menarik gitu Oke, sekarang aku bakal pake makeup dulu Nanti aku akan kasih liat ke kalian setelah pake makeup foundationnya akan gimana Dan nanti malam aku akan kasih liat seperti biasa Dimana foundationnya di wajah aku setelah mungkin 8-10 jam By the way, sekarang ini udah jam 12.10 Jadi nanti aku akan cekin lagi ke kalian Oke, udah balik lagi sama aku dan aku udah pake full face of makeup Terus, konklusinya setelah aku pake makeup Foundation ini setelah aku kasih bedak Tadi dia langsung makin matte Padahal bedak aku nggak yang gitu bikin matte banget Sekarang setelah 1 jam pemakaian full face Aku ngerasanya mukaku kering banget Tapi sebenernya rasanya nggak seketarik itu sih Jadi rasanya biasa aja ringan banget Menurut aku kayak nggak pake apa-apa Cuman, kalau aku liat di kaca gitu Dari deket banget, sesedeket ini gitu ya Ini bagian mulut aku tuh udah mulai ada cracking dikit-dikit gitu Padahal tadi aku semprot pake setting spray-nya Sada yang ini Dan Witches ini tuh sebenernya bikin makeup jadi lebih nempel ke kulit Terus jadi lebih moist Lebih nggak terlalu keliatan keki dan nggak kering gitu Tapi ternyata ini pun kurang aruh untuk di foundation ini gitu Di bagian tengah muka aku, ini tuh masih bagus banget Mulus banget Tapi di bagian ini, bagian mulut mungkin karena ada yang tadi aku ngunyah dan ngomong kali ya Jadi dia lebih gampang cracking Dan kalau di bagian atas tuh atas-atas ini seperti biasa Karena kulit aku yang sebelah sini kan jauh lebih kering daripada kulit yang tengah sini ya Terus yang tadi aku notice juga pas aku pake concealer Karena aku seperti biasa concealer aku apply langsung ke muka gitu kan Pas concealer-nya aku apply di bagian sini, kanan-kiri bibir dan dagu Pas aku blend, dia ngangkat gitu Foundation-nya ngangkat gitu Aku nggak ngerti kenapa Tapi kayak agak sedikit jadi bolong gitu Jadi kayaknya kalau foundation ini tuh nggak bisa langsung kayak apply aplikator lain gitu di atasnya gitu Jadi kayaknya harus spons jika si concealer baru di blend ke muka Tapi nanti aku coba lagi pake produk concealer atau produk-produk cream lainnya dulu Baru nanti aku akan taruh di description box update-nya kayak gimana Tapi so far udah 1 jam pemakaian sih ini masih oke banget menurut aku Tekstur-tekstur muka aku sebelah sini tuh nggak terlalu yang sekelihatan itu sih Jadi masih mulus Tapi di area mulut sih yang paling cracking Kalau di bagian atas ini tuh cuma kayak agak sedikit patchy aja gitu So far sekarang udah setengah 2 lewat Dan nanti aku bakal checkin lagi ke kalian Dan setelah aku udah mau aku makeup kalian Untuk kasih liat ke kalian update-nya gimana Tapi so far so good Apalagi kalau kalian yang punya kulit berminyak Ini sepertinya oke Karena hasilnya mulus banget sih menurut aku di muka aku Cuman karena kulit aku kering banget Jadi beberapa foundation matte tuh ada yang cocok sama aku Ada juga yang nggak cocok sama aku gitu Oke balik lagi sama aku Sekarang udah jam 22.27 Jadi udah sekitar setengah 11 malam Dan yang aku liat Oh aku udah terlihat nggak ngaca sama sekali Cuma aku makan terus kayak ngedit-ngedit Jadi aku sebenernya nggak keluar rumah hari ini Terus aku ada di kamar aja Di ruang kerja Ini di studio aku Jadi nggak minyak kan Nggak pake masker Jadi aku mau masuk kesimpulannya Selama aku pake kurang lebih 10 jam ya Berarti di bagian jidat udah mulai ada garis-garis halusnya Di bagian hidup masih bagus Masih matte sih Ini masih nggak lengket sama sekali Masih matte Terus aku ngerasanya ini nggak ada minyaknya sama sekali Karena kulit aku juga kering Tapi biasanya kadang ada foundation matte Yang tetap bikin kulit aku jadi ada minyaknya gitu Nah ini nggak sama sekali Terus yang aku permasalahkan adalah Di bagian hidung bagian bawah sini sama sini Karena aku nggak pake masker Tapi mungkin karena aku ngomong juga Jadi lebih pecah gitu Terutama di bagian sini Di bagian bawah hidung mulut ini pecah Kalau yang parah adalah sekitar mulut sih Di bagian sini, di bagian jidat tuh masih oke Walaupun sedikit ada kerut-kerutan halus-halus aja gitu Di bagian jidat Jadi kalau aku bisa simpulin tentang foundationnya Implora ini Dia itu foundation dengan medium to high coverage Dia nggak full banget Tapi udah cukup banget menurut aku Coverage-nya bagus, warnanya bagus, harganya murah meriah Finish-nya benar, dia bilang kalau dia matte itu benar Karena sampai sekarang masih oke Jadi kalau menurut aku, kalau kalian kulitnya kering banget Aku saranin untuk pake moisturizer dulu yang banyak Kalau mau pake foundation ini Karena foundation ini finish-nya matte Jadi throughout the day pasti akan pecah Kalau di kulit yang kering Tapi dia nggak berat Dia nggak ada rasa ketarik sama sekali Dia nggak berasa kering mukanya Tapi kalau kulit kalian kombinasi atau berminyak Ini kayaknya foundationnya akan bagus banget Karena dia tahan dari minyak Ini menurut aku udah oke banget 10 jam nggak ada minyak sama sekali di muka aku Jadi kayaknya dia akan tahan dengan harga yang cuma Rp40.000 Di bawah Rp50.000 deh pokoknya harganya Jadi menurut aku apakah ini worth to buy? Ini worth it banget Apalagi kalau kalian yang berkulitnya berminyak Please kalau kalian yang udah cobain implora ini Dengan kulit kalian yang berminyak Please komen di bawah ya Karena aku pengen tau Oke segitu dulu aja review aku Tentang foundation dari implora Kalau kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Tombolnya di bawah See you guys in my next video Bye Bye